Halo teman film pecinta India Lawas, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini ya. Channelnya orang yang suka nonton film India Lawas dan mau bernostalgia boleh gabung di sini tempatnya. Film Lawas berikutnya yang akan mimin bahas yaitu film yang berjudul Udan. Film yang dirilis pada tahun 1997 ini diperankan oleh aktor dan aktris Lawas diantaranya Banureka Ganesan, Saif Ali Khan, Dhani Dengzongfa, Dalit Tahil, Prem Chopra, dan masih banyak lagi yang lainnya. Film ini mengisahkan tentang seorang pengusaha sukses yang dilingyapkan secara tragis. Anak sematawayangnya pun ikut menjadi korban dan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Pertumpahan darah pun terjadi ketika satu persatu pelaku terungkap dan mendapatkan balasan yang setimpal. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuga berlama-lama lagi kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan oleh seorang pengusaha bernama Sahai. Diketahui jika Sahai mempunyai sebuah perusahaan yang memproduksi vitamin anak. Sahai terlihat kuku lutus ketika mengetahui jika para pekerjanya tidak mendapatkan fasilitas yang layak. Sahai menginginkan agar mereka hidup dengan nyaman dan aman. Anak buahnya yang bernama Sarma menjelaskan jika semua itu adalah perintah Rama dan Sod. Sahai memiliki putri sematawayang bernama Farsha. Dia baru saja tiba di Mumbai setelah menyelesaikan pendidikannya di luar negeri. Sahai memberikan seluruh cintanya kepada Farsha. Bahkan dia mampu menjadi ayah sekaligus sahabat bagi Farsha. Sahai merupakan seorang pemimpin yang dermawan dan jujur dalam bekerja. Diketahui dia memiliki tiga orang mitra kerja, antara lain Sod, Seti, dan Rana. Namun mereka bekerja melawan prosedur sahai dengan bermain licik demi mendapatkan keuntungan. Suatu hari mereka mengadakan rapat bersama sahai. Mereka memberikan sebuah proposal untuk disetujui oleh sahai. Di sana tertulis jika produk yang mereka produksi akan dicampur dengan obat terlarang supaya konsumen akan ketagihan dengan produk mereka. Sahai dengan tegas menolaknya. Dia berkata jika selama ini dia bekerja dengan jujur. Dia tak mau mengecewakan konsumen apalagi melibatkan bahan-bahan berbahaya di dalam produknya. Sahai marah dan menegaskan jika dia tak akan pernah menandatangani proposal itu. Sahai kukulutus dan mengatakan kekesalannya kepada satpam yang bernama Mansaram. Setelah itu sahai pun bergegas pergi. Beberapa waktu kemudian Farsya menghubungi Mansaram dan menanyakan keberadaan ayahnya. Mansaram menjelaskan jika Tuan Sahai telah meninggalkan kantor beberapa jam yang lalu. Mengetahui itu Farsya sangat khawatir karena ayahnya belum juga pulang ke rumahnya. Ternyata sahai berada di dermaga. Sahai tak habis pikir mengapa mereka berniat untuk melakukan kejahatan hanya demi kekayaan. Tiba-tiba Saud Seti dan Rana muncul. Mereka menghampiri sahai untuk bernegosiasi. Namun sahai tetap dengan keputusannya untuk menolak proposal itu. Tak disangka mereka bertindak nekat dengan menghabisi sahai dan membuangnya ke laut. Sementara itu Farsya masih mencari informasi mengenai keberadaan ayahnya. Farsya lalu menghubungi Rana dan memintanya untuk membantunya. Rana pun berkata jika dia akan berusaha mencari keberadaan sahai. Keesokan harinya Farsya mengumpulkan semua orang beserta Inspektur Sarma di rumahnya. Tak lama kemudian Sarma mendapatkan informasi jika tubuh sahai ditemukan tak bernyawa. Farsya bergegas ke rumah sakit untuk mengidentifikasinya. Dan ternyata itu memang ayahnya. Farsya kehabisan akal dan dia merasa sangat terpukul karenanya. Sarma dan pihak dokter menyimpulkan jika sahai tewas karena terkena serangan jantung. Diketahui jika selama ini sahai mempunyai riwayat penyakit jantung. Cerita pun berpindah. Terlihat ada seorang pria bernama Raja. Motor yang dikendarainya tiba-tiba mogok di jalan. Tak lama datang seorang wanita bernama Madu. Dia menyapa Raja dan mengingatkannya jika mereka pernah bertemu sebelumnya. Madu mengira jika mobil yang ada di dekat Raja adalah miliknya. Madu pun mengajak Raja untuk jalan-jalan dengan mobil itu. Raja berniat menjelaskan jika itu adalah mobil orang lain. Namun dari arah belakang datang petugas Satpol PP mencari pemilik motor yang diparkir sembarangan. Raja merasa gengsi dan tak mengakui jika itu adalah motornya. Sehingga Satpol PP pun membawa motornya untuk disitar. Kemudian Madu memaksa Raja untuk masuk ke dalam mobil. Dan di suatu tempat Madu berusaha memeras Raja dengan meminta uang. Raja yang tak mau ribet lalu memberikan mobil itu untuk Madu. Meskipun dia tertau pemiliknya. Madu merasa dia telah berhasil memeras orang kaya. Madu membawa mobil itu ke rumahnya dan menunjukkannya kepada sang paman. Setelah diselidiki, ternyata ketahuan jika mobil itu bukan milik Raja. Madu merasa dijebak dan dia marah besar kepada Raja. Di sisi lain, terlihat Raja memaksa masuk ke kantor Sahai dan Farshi ada di sana. Kedatangan Raja ke sana untuk meminta keadilan bagi ayahnya. Diketahui jika ayah Raja adalah mantan karyawan di perusahaan itu. Raja menjelaskan jika ayahnya diberhentikan dan tak mendapatkan uang pengganti sepeserpun. Farshi mencoba mencari tahu mengapa ayah Raja bisa dipecat dari sana. Raja pun berkata jika itu atas keputusan Sod, Seti dan juga Rana. Raja pun menyatakan jika ayahnya telah bekerja dengan baik dan jujur. Namun, karena menentang ketiga orang itu, akhirnya ayah Raja dipecat secara tidak hormat. Farshi berusaha memahami dan meminta Raja untuk membawa ayahnya ke hadapan Farshi. Singkat cerita, ayah Raja mendatangi Farshi. Dia menjelaskan mengenai kelicikan Sod, Seti dan Rana. Farshi berkata jika dia sudah mencurigai mereka. Untuk itu, Farshi meminta agar Raja mengumpulkan beberapa berkas pendukung untuk membantu Farshi. Cerita pun berpindah. Saat Rana masuk ke ruang kerjanya, tiba-tiba Farshi ada di sana. Farshi menegaskan jika mulai saat ini dia akan menggantikan posisi ayahnya untuk meneruskan bisnisnya. Rana pun memberikan pendapat jika sebaiknya Farshi pergi berlibur untuk menenangkan fikiran setelah kehilangan ayahnya. Farshi pun berkata jika saat ini dia ingin membuat sebuah perubahan untuk pabriknya. Pertama-tama, Farshi menyudutkan Rana dengan bebeberkan mengenai kerugian di pabriknya. Rana berusaha membela diri dan berkata jika mendiang Tuan Sahai sudah mengetahui semuanya, bahkan mereka patungan untuk menutupi kerugian itu. Merasa kurang puas, Farshi kemudian turun ke lapangan untuk menemui Sod. Farshi mendapatkan bukti bahwa Sod telah menjual produk kedaluarsa. Mengetahui itu, Farshi meminta Sod untuk menghentikan pemasaran. Sod melawan dan berkata jika itu akan berdampak kerugian yang besar. Farshi pun menjelaskan jika dia lebih baik rugi daripada harus mengorbankan nyawa konsumennya. Setelah itu, Farshi mendatangi gedung produksi dan bertemu Seti. Farshi mendegaskan jika dia akan mencari tahu kinerja para tikus berdasi yaitu Rana, Seti, dan Sod. Farshi bergerak sangat cepat. Dia berusaha mengumpulkan semua laporan mengenai pabriknya. Setelah itu, Farshi meninjau lokasi mes para karyawan. Dia sangat prihatin melihat fasilitas yang didapatkan oleh pekerjanya. Farshi pun berjanji jika dia akan semaksimal mungkin mensejahterakan karyawannya. Setelah mengumpulkan semua laporan, Farshi memberikannya kepada Rana, Seti, dan Sod. Dokumen itu berisi masalah yang telah diperbuat selama mereka bekerja di pabrik itu. Farshi tak habis pikir mengapa mereka bisa berbuat tak adil dan seolah-olah memanfaatkan kebaikan ayahnya. Seti mencoba menjelaskan jika dia telah memberikan yang terbaik untuk karyawannya. Namun, Farshi menyudutkan mereka dan menyimpulkan jika para karyawan yang dipecat itu karena menentang kejahatan mereka. Farshi terus membeberkan kelicikan mereka dan memastikan agar masalah ini tak berlanjut. Cerita pun berpindah. Madu kembali bertemu dengan Raja. Madu menganggap jika Raja berniat mengirimnya ke penjara atas tuduhan pencurian sebuah mobil. Raja lalu mengajak Madu ngopi untuk menjelaskan yang sebenarnya. Pertemuan itu membuat Madu baper dan dia merasa tertarik kepada Raja. Sementara itu, Rana, Seti, dan Sod berdiskusi untuk mencari jalan keluar dari masalahnya. Mereka merasa jika Farshi terlalu cerdas dalam bertindak. Sod berkata jika tindakan Farshi akan membuat dirinya menjadi gila. Ucapan Sod tersebut menjadi inspirasi Seti dan dia merencanakan sesuatu untuk menyingkirkan Farshi. Beberapa waktu kemudian, ketiga tikus itu mendatangi rumah sakit jiwa. Mereka bertemu dengan kepala dokter bernama Batia. Mereka pun menjelaskan mengenai kematian atasannya yaitu Sahai. Mereka berkata jika Sahai memiliki seorang putri bernama Farshi. Dan saat kematian ayahnya, Farshi menjadi depresi dan sering mengamuk. Bahkan, Farshi tak segan untuk menyerang siapapun yang ada di dekatnya. Namun, Batia berkata jika dia perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan jika Farshi benar-benar sakit jiwa. Di sisi lain, terlihat mobil yang ditumpangi Farshi menabrak seorang pria di fabel. Ternyata, itu adalah paman Madu. Mereka memainkan drama agar Farshi bersimpati kepadanya. Dan benar saja, Farshi memberikan sebuah cek dan menyuruh Madu beserta pamannya untuk mencairkan uangnya di bank. Setelah itu, Farshi kembali ke rumahnya dan Raja adik di sana. Terlihat, Raja memberikan berkas yang diputuhkan oleh Farshi. Karena merasa bersalah, Farshi meminta agar ayah Raja kembali bekerja di pabriknya. Namun, Raja menolak dengan alasan jika ayahnya sudah tua dan kini dia hanya membutuhkan uang. Kemudian, Farshi pun menawarkan pekerjaan kepada Raja sebagai permintaan maafnya. Sementara itu, terlihat Madu dan pamannya mendatangi bank dengan membawa koper besar. Mereka berniat mencairkan cek yang telah diberikan oleh Farshi. Setelah lama menunggu, ternyata cek itu tak bisa dicairkan dengan alasan jika Farshi telah membatalkannya. Hal itu membuat mereka kesal dan berniat melabrak Farshi. Scene pun berpindah. Tiba-tiba, Rana dan Seti memukul Son tanpa alasan yang jelas. Son panik dan dia tak mengerti apa masalahnya. Rana dan Seti mengacak-ngacak ruangan sampai akhirnya Farshi datang. Dia berusaha menghentikan mereka dan meminta penjelasan. Rana dan Seti menjelaskan kepada Son jika Farshi telah gila. Dari situlah, Son mengerti jika itu adalah sebuah rencana untuk menyinggirkan Farshi. Merasa tak terima, Farshi pun melawan. Tak lama kemudian, Batia datang dan melihat jika Farshi sedang mengamuk. Dalam situasi itu, Batia menyimpulkan jika Farshi memang sudah gila. Batia lalu membawa paksa Farshi untuk dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Madu dan pamannya tak jadi melabrak Farshi ketika mengetahui jika Farshi mengidap gangguan jiwa. Farshi terus berontak dan berusaha menjelaskan jika dia masih waras. Batia lalu memberikan obat penenang kepada Farshi dan mengurungnya di ruangan. Tak lama kemudian, Raja mendatangi Batia dan meminta agar dia bisa menemui Farshi. Namun, Batia melarangnya. Batia berkata jika Raja harus memiliki surat izin resmi jika ingin menemui Farshi. Raja merasa kecewa. Dia lalu memberitahukan keadaan Farshi kepada ayahnya. Di sana, ayahnya tak percaya jika Farshi didiagnosis mengalami gangguan jiwa. Padahal mereka sempat bertemu beberapa waktu yang lalu. Ayah Raja mengambil kesimpulan. Jika mungkin saja, ini perbuatan Rana, Seti, dan Son. Raja pun merasa tak yakin dan dia akan menceritahu kebenarannya. Sementara itu, Rana, Seti, dan Son merayakan kemenangan mereka. Kini tak ada lagi orang yang bisa menghalangi mereka untuk berbuat curang dalam menjalankan pabrik milik Farshi. Bahkan, saat ini penjualan produk mereka laris manis. Karena bahan terlarang yang dicampurkan membuat pelanggannya ketagihan. Tiba-tiba, dokter Batia muncul. Ternyata dia ada di dalam komplotan mereka. Namun, Batia mengambil keuntungan dengan memeras mereka. Batia berkata jika dia membutuhkan uang tutup mulut tentang apa yang telah terjadi kepada Farshi. Dengan berat hati, mereka pun mau menuruti perkataan Batia dan memberikan sejumlah uang yang diinginkannya. Sementara itu, Farshi yang sehat walapiat disiksa habis-habisan. Batia dengan sengaja merusak sistem sarap Farshi demi membuktikan kepada semua orang jika Farshi benar-benar gila. Suatu hari, Raja kembali mendatangi Batia dengan membawa seorang anggota kepolisian. Raja menyerahkan surat izin resmi untuk menemui Farshi. Tak ada pilihan lain, Batia pun mempersilahkan Raja menemui Farshi. Betapa terkejutnya Raja ketika melihat kondisi Farshi. Kini, Farshi terlihat ambur adul dan benar-benar seperti pasien gangguan jiwa. Cerita pun berpindah. Sarma berkata kepada Komiseri Srawal jika dia telah meneliti kasus Sahai dan menyimpulkan jika Sahai tewas bukan karena serangan jantung, melainkan dihabisi oleh seseorang. Sarma ingin agar kasus Sahai diangkat ke pengadilan. Sarma merasa jika kasus Sahai dan Farshi melibatkan orang-orang terdekatnya. Namun, Rawal tak mau menanggapi Sarma, apalagi jika hal itu berkaitan dengan Rana, Seti, dan Sod, karena dia tak mau berurusan dengan orang-orang itu. Suatu hari, perusahaan Farshi mendapatkan komplain karena beberapa konsumennya telah merasakan efek samping dari produk yang diedarkan. Tak sedikit anak-anak yang kehilangan nyawanya dan banyak yang menjalani perawatan intensif. Namun, Sodrana dan Seti memilih untuk sembunyi dari masalah. Sampai akhirnya, kepolisian menangkap salah satu dokter yang mengedarkan produk itu. Dia adalah dokter Hasmuk. Sarma berusaha mengorek informasi mengenai komposisi yang diracik. Namun, dokter Hasmuk berkata jika dia hanya menjual dan tak tahu kandungan yang ada di dalam produk itu. Setelah itu, Hasmuk tiba-tiba ditemukan sudah tak bernyawa. Komisaris merasa kecewa kepada Sarma karena terlalu bersemangat mengorek informasi sampai menghilangkan nyawa seseorang. Sarma membela diri dan meyakinkan jika saat itu Hasmuk dalam keadaan sadar. Komisaris tak mau tahu dan dia memecat Sarma secara tidak hormat dari kepolisian. Ternyata, kematian Hasmuk diakibatkan oleh Rana, Seti, dan Sod. Mereka melakukan itu untuk menjaga agar dokter Hasmuk tak memocorkan kejahatan mereka kepada kepolisian. Cerita pun berpindah. Suatu malam, Batia yang mabuk menghampiri sel Farsha. Batia kemudian menyuruh pegawainya untuk membawa Farsha ke ruangannya. Farsha kemudian dibujuk keluar dan dijanjikan akan diajak jalan-jalan. Setelah itu, Farsha dibawa ke ruangan Batia dan salah satu pasien memperhatikan Farsha dari atas. Farsha berniat dilecehkan oleh Batia namun dia berusaha berontak. Sementara itu, beberapa pasien bergerak untuk membantu Farsha. Mereka pun mengurung para perawat di dalam sel dan menghentikan Batia. Mereka lalu meluapkan kekesalannya dengan menyiksa Batia. Mereka menyetrum Batia percis seperti apa yang mereka alami sebelumnya. Setelah itu, mereka mengurung Batia di dalam sel lalu Farsha membakarnya. Rana yang sedang boboh syantik mendapatkan telepon yang ternyata dari Farsha. Di sana, Farsha membuka penyamarannya selama ini yang berpura-pura gila untuk membalaskan dendam. Alarm kebakaran menghiu dan pengguna di sana mulai panik. Farsha mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Namun, beberapa pasien tuturut munding mengikuti Farsha masuk ke dalam mobil. Karena tak ada waktu lagi, Farsha pun membawa mereka ikut bersamanya. Di tempat lain, Rana, Sethi, dan Son mengadakan rapat dadakan. Mereka ketakutan mendengar kabar jika Farsha kabur dari rumah sakit jiwa. Mereka meyakini jika Farsha selama ini bersandiwara dan tidak gila. Kini mereka harus mencari cara untuk menyingkirkan Farsha bersama beberapa pasien yang ikut melarikan diri. Saat di perjalanan, rombongan Farsha mendekati pos pemeriksaan. Namun, mereka bekerja sama untuk lolos dari sana dan menculik salah satu petugas. Tak lama kemudian, mereka dihadang oleh gerombolan preman. Tawuran pun tak terhindarkan. Sampai akhirnya, mobil polisi datang. Namun, mereka berhasil melarikan diri. Setelah itu, mereka pun memasuki toko baju secara paksa dan mengganti pakaian mereka. Balas dendam pun dimulai. Pertama-tama, Farsha mendatangi kediaman Seti. Farsha separing melawan Seti sendirian. Sampai akhirnya, Seti tewas terpanah di bagian kepalanya. Rana kukulutus dan menyalahkan pihak kepolisian. Rana memarahi komisaris karena tak bacus menghandle Farsha. Sementara itu, Son merasa panik dan ngadek-dek. Dia takut jika Farsha akan membunuhnya. Dan tiba-tiba, Farsha muncul di rumahnya bersama pasukan ODGJ. Son pun diserang dan Farsha menggantungnya hingga tewas. Setelah kematian Seti dan Son, amarah Rana memuncak. Dia menyandrak komisaris dan memaksanya untuk memerintahkan penembakan Farsha dan kawan-kawannya. Tak ada pilihan lain, komisaris pun menuruti perkataan Rana. Tak lama kemudian, Farsha dan pasukannya memasuki kediaman Rana. Namun, Rana mempunyai senjata dan menodongkannya kepada Farsha. Tiba-tiba, Sarma bijil dan menembak ke arah Rana. Sarma diserang oleh anak buah Rana dan Sarma tertembak karena melindungi Farsha. Setelah itu, Rana melarikan diri. Kejar-kejaran pun terjadi. Tiba-tiba, Rana dihadang oleh sebuah mobil yang ternyata itu adalah Raja. Adu Jotos pun tak terhindarkan. Rana berhasil merebut senjata milik Farsha dan menyanderannya. Lalu, menembak Raja tepat di tangannya. Farsha mengendarai sebuah mobil dan berusaha mengejar Rana. Mereka pun sampai di atap gedung. Merasa tersudutkan, Rana berusaha menusuk Farsha. Namun, malah mengenai salah satu teman Farsha yang bernama Baba. Farsha dan Raja bersatu untuk menghajar Rana habis-habisan. Sampai akhirnya, mereka melemparkan Rana dari atap gedung dan Rana pun tewas secara mengenaskan. Setelah itu, Farsha mempertanggungjawabkan perbuatannya dan rela digiring ke penjara. Sementara itu, keempat teman Oda GJ-nya kembali ke rumah sakit jiwa untuk menjalankan perawatan seperti semula. Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Udan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye-bye.